Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman sepertinya di bulan ini memang lagi gencar-gencarnya ya membahas open class ya mending sekalian kita bahas suntas aja ya teman-teman nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti url test maupun load balance di config hasil backup open class ya teman-teman lebih jelasnya seperti ini disini saya menggunakan openware tape apa namanya limited edition 2 ya teman-teman kita buka open class dulu nah disini saya belum ada konfigurasi kita masuk ke config manage ya teman-teman ini dihapus dulu ya dihapus kemudian saya coba restore backup saya ya teman-teman saya coba restore backup kebetulan backup saya ini adalah load balance ya nanti kita akan praktekan cara menggantinya ke url test misalnya nah disini kita upload teman-teman kita upload dulu ya sudah ya oke selanjutnya saya coba jalankan dulu enable open class jadi hasil ini adalah hasil backup saya namun pada saat saya backup posisi tipenya itu dalam keadaan load balance ya teman-teman nah di hasil config ini kita akan menggantinya menjadi url test seperti itu berhubung jika file backup itu kan tidak ada disini ya teman-teman tidak ada disini proxy group yang bisa dirubah menjadi url test maupun load balance nah caranya kita masuk kita cek dulu ya running sudah running caranya kita masuk ke yacd dulu ya teman-teman kita cek dulu yacd nya coba kita masuk di proxy nah disini load balance semua ya teman-teman load balance ini kita akan ganti menjadi url test misalnya jadi kita masuk ke sini kemudian ke config manage disini kita bisa rubah ya teman-teman kita bisa rubah disini jadi tinggal dicari ada tipenya disini nih load balance kemudian ini satu ya ini dua ini yang harus diganti ya menjadi url dash test seperti itu tulisannya teman-teman ketiga dan keempat jadi ada empat yang harus kita ganti tipenya menjadi url test ya teman-teman yang lain tidak ada oke kita akan praktekkan sekarang coba ya kita kita mending kita stop dulu ya teman-teman kita disable dulu open class nya kita stop kemudian kembali ke config manage kemudian disini kita edit kemudian disini kita edit mana nih ini load balance saya ganti menjadi url dash test seperti itu ya sorry task test seperti ini url test jadi ini tinggal saya copy kemudian ini juga saya block dan saya paste jadi sudah dua ya ini juga saya paste disini dan terakhir ini ada empat ya teman-teman sorry ada empat saya paste nah jika sudah diganti ke empatnya kita commit setting kemudian kita apply setting teman-teman kita tunggu sementara restart DNS mask dan kita lihat hasilnya apakah ini yacd tadi saya exit dulu kemudian buka ulang nantinya ya teman-teman ya sudah running coba kita open ya yacd nya apakah berubah menjadi nah ini sudah berubah ya teman-teman url test otomatis misalnya saya pilih yang browsing ya tentu disini akan ada yang tertandai nah ini ada yang tertandai teman-teman berarti url test nya sudah berhasil seperti itu baik selanjutnya saya akan memberikan cara kedua ya teman-teman cara kedua itu seperti ini ya teman-teman ini kita disable dulu nah setelah kita disable seperti ini kita masuk ke server and group ya teman-teman dan kita scroll ke bawah disini ada tulisan read config kita klik read config tunggu kita lihat dulu proses reading nya ini sementara membaca config ya sukses ya teman-teman kita kembali ke server and group nah disini akan terlot semua nih kecuali di bagian proxy tidak keluar ya teman-teman nah disini kita akan buktikan lagi kebetulan disini saya cek di saya coba ganti di bagian gaming dulu ya teman-teman nah disini kita tinggal edit jadi kita kembali sama seperti tutorial tutorial sebelumnya teman-teman tutorial trojang sedosok dan pymes nah disini kita coba ganti menjadi load balance seperti ini ya kemudian kita commit setting kemudian kita apply setting jadi ini cara kedua ya teman-teman baik kita tunggu apakah ada error atau tidak jadi yang saya ganti hanya satu ya hanya rule gaming proxy group gaming maksudnya jadi kita tunggu sampai semua running dan kita cek di panel ya CD apakah rule gaming berubah menjadi load balance ya kita cek disini nah disini berubah ya teman-teman load balance kemudian yang lain ini adalah URL test nah di load balance ini tentu tidak tertandai coba di gaming ya nah disini tidak ada yang tertandai ya teman-teman karena kita pakai load balance jadi seperti itu ya jadi ada dua metode silakan teman-teman pilih yang enaknya yang mana ya jadi bisa pakai sistem loading config rate config bisa juga edit manual di config manage disini ya teman-teman jadi saya rasa cukup sampai disini ya mudah-mudahan gampang dimengerti teman-teman terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.